Samanya tinggal di dalam case house Suatu ketika kita harus meninggalkan case house tersebut Kita harus meninggalkan case house tersebut Kita harus menyadari itu dan kita harus menerima kenyataan itu Dan itulah sebabnya mungkin ya karena pengertian yang demikian ini Banyak sekali guru-guru besar yang pada saat mereka meninggal dunia Ataupun mencerah kematian Mereka itu dapat meninggal dengan biasa Ataupun tidak ada suatu yang luar biasa Karena mereka mengetahui setelah mereka meninggal dunia Mereka akan memiliki tubuh yang baru lagi Memiliki tubuh yang baru berarti mereka dapat bergerak lebih bebas Dapat memiliki, menjalankan aktivitas yang jauh lebih baik lagi Jadi oleh sebab itu seperti baju, seperti pakaian Tubuh ini juga perlu diganti Karena tidak mungkin kita terus memakai tubuh kita ini untuk selamanya demikian Seperti misalnya kita tidak mungkin akan dapat memakai baju kita yang satu ini untuk waktu yang lama Pasti alasannya kita membutuh, kita harus menukar pakaian kita ini Ya jadi oleh sebab itu satu hal adalah Kita harus menyadari bahwa tubuh manusia yang kita miliki Tubuh yang kita miliki ini adalah Tidak mungkin dapat kita miliki untuk selamanya Ya, kalaupun kita memiliki selamanya Itu akan menjadi tidak berguna Bayangkan kalau tubuh kita ini sudah sangat tua sekali Mungkin hanya seperti vegetal saja ya Sebenarnya kalau orang bilang dalam istirahat beberapa Fisiteru gitu ya Jadi sudah tidak ada gunanya seperti makhluk Ya, ibaratnya orang bilang seperti mayat hidup saja Ya, kalau tubuh manusia sudah yang terlalu lama Ya, sudah terlalu tua Tidak akan ada gunanya Oleh sebab itu, maka kita juga membutuhkan perubahan Ya, kita butuh menggantikannya Ya, kita butuh menggantikannya Dan di dalam acara ketidak kekalaan ini Dikatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang abadi Tidak ada sesuatu apapun yang berikian adanya Selalu ada, segala sesuatu itu selalu bergerak Segala sesuatu itu akan selalu berganti Dan oleh sebab itu, bila kita dapat mengerti ini Menderimanya sebagai pakaian kehidupan Ya, kita akan jauh lebih ringan dalam jarak ini Ataupun kita akan merasa jauh lebih baik dalam hidup kita Di dalam empat ayat Di dalam ajaran ketidak kekalaan ini Dikatakan bahwasannya Dimanapun kita berada Baik itu di alam manusia Ataupun dilahirkan di alam nek denaga Bahkan sekalipun kita dilahirkan di alam dewa Semua itu adalah tidak kekalaan Tidak ada sesuatu, tidak ada seseorang di antara kita Baik itu yang ada di alam manusia Baik itu yang ada di alam naga Ataupun di bahkan alam dewa sekalipun Yang dapat hidup selamanya Sebegitu karma seseorang yang telah habis Maka orang tersebut ataupun makhluk tersebut harus meninggal dunia Jadi hidup kita itu Kalau kita membandingkan Hanyalah seperti cuaca yang selalu berubah Hanyalah seperti awam di musim panas Yang akan muncul seketika Dan juga akan lenyap seketika Akan muncul lagi seketika Dan seketika lainnya Awam itu sudah lenyap Jadi oleh sebab itu Tidak ada sesuatu pun yang abadi Tidak ada sesuatu yang abadi Bahkan bila kalau kita mengingat-ingat kembali Apa yang telah kita pelajari Kita mengatakan bahwa Buddha Sakyamuni ini Buddha Sakyamuni adalah Merupakan Buddha yang keempat Berarti sebelumnya Sudah ada tiga orang Buddha yang sudah datang dan pergi Ya Datang dan pergi Dan bahkan kita lihat Ya sedemikian Kita lihat dalam sejarah Sedemikian banyak buru-buru besar Tapi buru-buru besar itu pun Sudah mencapai nirvana Yang sudah meninggalkan kita Oleh sebab itu Ya kita lihat juga kenyataannya Di antara kita Teman-teman kita Keluarga kita Sudah berapa banyak orang yang datang dan pergi Di antara teman-teman kita Di dalam Ya Di dalam keluarga kita Bahkan Rinpoche mengatakan Dirinya sendiri juga tidak lepas Daripada ketidak kekalan ini Pada saat pertama Beliau baru mengunjungi Indonesia Ya Maka saat itu beliau masih muda Dan semua orang mengatakan Oh Rinpoche ini masih muda sekali Ya Rinpoche ini masih muda sekali Dan pada kunjungan saat ini Apa yang terjadi Oh Rinpoche Kepalamu apa Rambutnya sudah mulai banyak berubah Ya itulah kenyataannya Ya jadi Kita semua berubah Ya perubahan itu adalah Merupakan bagian Daripada kehidupan itu sendiri Tidak ada sesuatu Apapun yang tidak berubah Dan disini Di acara ketiga kekalan ini Mengajarkan kita Tentang hal ini Dan karena itulah Maka apa yang dapat kita lakukan adalah Kita harus dapat menerima Kenyataan ini Kita harus dapat menerima Kenyataan bahwa kita akan tua Kita bisa tua Dan kita akan mati setelahnya Jadi Menurut ajaran agama Buddha adalah Pada saat kita dilahirkan Dan kita akan mati setelah